selamat pagi teman-teman hari ini memang kontennya akan happy-happy aja semoga kalian semua selalu bisa menikmati konten-konten kami dan selalu sehat dalam dan selalu merasa baik selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun teman-teman seperti yang telah kalian lihat di belakang saya ada sebuah kol T120SS orang bilang TSS ini tahun 2011 yang kita dapatkan di harga 50 jutaan 50 jutaan tentu saja ada komanya yang gak 50 pas murah memang memang murah dan karena saya suka akan di unitnya semuanya masih bagus masih tangan pertama perintilan-perintilan kayak cepetan jok semuanya sudah masih lengkap bahwa juga masih bagus semuanya maka langsung tadi malam langsung saya stikeri pesona nah karena laporannya itu butuh servis dan ganti oli maka niat saya adalah saya ingin mengajak teman-teman kalau dapat unit yang tidak terlalu muda gitu kan atau unit-unit yang harganya terjangkau dan supaya terjadi bonding antara kita dengan mobilnya maka tidak ada salahnya untuk melakukan perawatan sendiri ingat saya juga bukan bengkel saya juga tadi mempelajari ngolong dimana baut nuang olinya dimana nanti saya harus membuang atau olinya atau memasukkan olinya itu saya pelajari dulu karena masing-masing mobil berbeda saya bukan bengkel saya juga pemula maka untuk terjadi bonding kita harus lakukan semuanya sendiri planning yang akan saya lakukan sendiri nanti adalah ganti telakson ganti oli zone up ya ganti oli filter saya lihat masih oke jadi gak usah diganti filter olinya kemudian paling korok radiator ya karena radiatornya nendut nendut ya ya lumpur semua nanti tolong disipin ada fotonya sudah kita dokumentasikan kemudian yang penting ini kita ganti oli dulu ini saya seperti ini cuma buat seneng-seneng sebenernya dan alat-alat yang diperlukan adalah toolkit jika dibutuhkan itu pasti karena untuk buka baut karter olinya kemudian baskom atau tempat oli apapun kebetulan kita sudah punya sendiri ini memang piranti kami yang disimpan kemudian dongkrak jika diperlukan bisa jadi kurang tinggi bisa jadi sudah cukup sama alat kolong seperti ini kalau dibutuhkan dan yang jelas adalah olinya nah untuk olinya ini sesuaikan dengan viskositas misalnya mobil yang agak lama seperti ini baiknya kita kasih yang agak kental jangan encer-encer 15W gitu kemudian tips supaya kita juga aman dan nyaman saat mengeluarkan olinya pastikan mesin dalam keadaan dingin kalau misalnya baru aja dipakai maka usahakan apa di berhentikan sebentar di istirahatkan sebentar nah olinya jangan dibuang begitu aja mending disimpan nanti dibawa ke bengkel atau tempat penampungan supaya bisa didaur ulang nah ini kalau sudah ini karena kita lihat fisiknya filter olinya masih bagus jadi nanti paling satu sampai dua kali lagi ganti oli baru ganti filter ya udah itu aja kita langsung praktek aja yuk gampang kok gampang oke teman-teman karena tidak bisa masuk baskomnya maka terpaksa kita dongkrak nah dongkrak yang saya pakai adalah dongkrak buaya bukan buaya darat tapi buaya yang cara kerjanya memang mirip mulut buaya dan pakainya hidrolis jadi ini gampang ini gampang ringan gitulah karena kalau pakai dongkrak standarnya mobil ini nah cara kerja dongkrak buaya ini jangan lupa ini dikunci dulu ya temen-temen dikekanankan ini kekanankan sampai buangan anginnya itu kelihatan nggak buangan anginnya itu terkunci supaya nggak lemas karena ini kalau mau nurunin ini dibuang ke kiri supaya anginnya keluar sehingga hidrolisnya turun pastikan ini dikunci bener-bener dikunci ya karena apa karena ini untuk memenuhi ini dikunci pastikan keamanan orang yang akan turun ke situ nanti Bismillah masuk guys nggak usah guys tabet-tabet duur guys hai 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 karena siap-siap luncur waz nah sambil di bawah kita buka di atas kita buka supaya bisa netes dengan sempurna posisi counteringnya, ini percaya rasa di atas kita tidak atas kita, ada yang netes, aku buka apa? enggak gimana? ya ada taruhan yang bagus kalau kita buka coba posisi counteringnya yaudah, tidak atas kita mana? tidak banyak di netes dulu nah kita shoot nah alright alright oh oh tau banyak lagi yoo hahaha jadi teman-teman memang terbukti kalau misalnya kita dongkrak saat pembuangan olis seperti ini lebih baik dongkraknya diturunin sementara supaya memastikan semua cairan yang ada di dalam ikut keluar dan ya ini PR lagi bannya sejelek ini bannya 2016 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim selanjutnya kita ngolong lagi teman-teman dan kita keluarkan dan kita keluarkan baskomnya ini 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 solatip yang lama kita hilangkan dulu bawa dua tisu yang satu untuk ngelap karter oli itu yang satu untuk ngelap ini ini masih ada ringnya tapi ringnya juga mesti di menghabisi sama apa ya ini seal ya terus sampai kenceng gak perlu banyak-banyak sih gak perlu banyak banget ini 4-5 kali putaran nah tapi disasarin juga disini nih harusnya supaya supaya oli bener-bener tidak keluar ah silornya jelek nih belinya nih yang murah nih tuh seperti ini masuk 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 kita lap karternya bismillahirrahim teman-teman kalau di posisi ini saya minta kalian menjaga keamanan diri kalian sendiri ya karena musuhnya nih bawah keras atas juga keras jadi sebisa mungkin dongrak tadi bener-bener diamankan sama darah sini tuh kalian kasih tataan apalah roda serep atau apa begitu disitu jika sudah jangan langsung pakai kunci tapi pakai ini dulu supaya kalau enggak pas enggak selek sampai ngerasa berat nggak usah kenceng-kenceng udah cukup balik udah cukup sama-sama dibersihin sekalian nah teman-teman sekarang saatnya menuangkan oli tubuan ke dalam mesin yang sudah siap minum kenapa tubuan kalian ingat nggak dulu tuh orang tua saya terutama ya punya motor mulai dari yamaha l2 super kemudian yamaha krypton kemudian bisa naik ke vega ztr yang sampai sekarang itu semuanya punya orang tua bahwa tiap kali ganti oli rutin tuh kalau enggak tubuan dia nggak mau saya sempat diirin waktu itu kenapa tubuan sih belakangan saya tahu bahwa dengan oli tubuan memang mesin tarikannya jadi enteng kemudian bisa tahan lama juga kemudian yang terpenting karena ini untuk kerja keras nanti supaya mesin bisa menjadi lebih bersih udah cus teman-teman sudah kita tuangkan semua karena saya melihat ini kotor sekali maka tidak ada salahnya kita bersihin sebisanya aja ditutup olinya udah selesai teman-teman ganti oli ya tubuan aja ya 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 ya